Oh iya, iya Oi 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 Bagus gak sih Nyok? Ding! Halo teman-teman, Minyo here and I'm back with another video for you guys Dan di video kali ini Minyo akan melakukan Finally Bagus gak sih Nyok? Jadi Minyo membawa kembali Sesi kita yang sudah lama Kita tidak lakukan Yaitu dimana Minyo akan mereview Produk-produk dan Minyo akan kasih pendapat Minyo sejujur-jujurnya Oke Dan kita akan membuktikan apakah Produknya is a slam Or it's a damn Ya, so Kemarin Minyo datang Ke acara launchingnya Produk benefit yang paling Baru di Indonesia yaitu Bad Girl Bank Mascara Sebelum-sebelumnya mereka punya produk mascara yang Memang hits banget gitu ya Yang semua orang pake yaitu Satu Daryl Mascara Dan yang satunya lagi adalah Roller Lash Nah, dari mascara-mascaranya sendiri Mereka punya keunggulannya masing-masing Untuk produk Daryl Mascara sendiri Itu produknya dia memanjangkan Lalu untuk roller lash Lalu untuk roller lash itu dia produknya kalau gak salah melentikan atau mengkeritingkan bulu matanya kalian Dan produk Bad Girl Bank ini itu finally mereka luncurkan untuk menangani masalah volume bulu mata kalian gitu Jadi buat temen-temen yang mungkin pengen bulu matanya tebal katanya Kalian bisa coba ini, oke Nah, pertama-tama seperti biasa kita akan lihat klaim-klaimnya dulu 36 hour full blast volume Jadi itu bisa tahan 36 jam, oke 90% so dramatic volume 90% orang itu melihat volume yang lebih dramatis 94 orang itu mengatakan bahwa Eeeh, mascara ini itu membuat bulu mata mereka tuh naik gitu ya secara instan Dan 92% mengatakan bahwa Eeeh, bulu matanya mereka terkesan lebih panjang Klaim-klaim yang lain yang ada di sisi sini adalah Intense Peach Black Itu berarti eeeh, warnanya yang memang hitam banget Lalu katanya produk ini memiliki provitamin B5 Eeeh, dikenal untuk memberikan volume dan juga eeeh kekuatan si bulu matanya kalian Produk ini juga katanya smudge proof dan flake free Lalu dia water resistant Belakang-belakangnya sini juga ada apa namanya info-infonya lagi Jadi katanya, konon katanya Mascara yang memang memberikan volume itu biasanya si brushnya itu gede Nah, yang berbeda dari ini adalah dia brushnya itu slim gitu ya Jadi gak bikin clumpy Itu kata mereka Oke, dan katanya Di sini juga dia punya gravity defying formula Massive volume without weighing down lashes Layer easily for bigger and bigger impact Dan dia juga katanya menggunakan aeropartikel Dimana aeropartikel ini itu sangat-sangat halus Jadi bikin bulu matanya kalian tuh gak berat gitu Walaupun kalian pake layer, 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 layer Kalian pasti melihat ada yang aneh dari mukanya Minyo di sini Kenapa mukanya Minyo seperti ini gitu Well, Minyo akan mencoba produk ini langsung bersama kalian So, ini adalah produknya guys Dia tubenya hitam dan kayak ada regi-reginya di sebelah atas sini Di bagian tutupnya Lalu kalau misalnya kalian buka Taraaa Tuh Dia brushnya significantly lebih kecil dibandingkan produk-produk mascara volumizing yang lainnya Oke, dia lebih slim dan bristlesnya ada banyak Dan dia Minyo bisa bilang itu plastik Oke, plastik bristle bukan kayak semacam bulu-bulu gitu Minyo dari dulu lebih memilih mascara yang emang brushnya itu dari brush plastik dibandingkan brush yang ada bulu-bulunya gitu Because Minyo nggak suka cara pengaplikasiannya aja Karena kadang-kadang terlalu gendut dan bikin bulu matanya Minyo itu kayak terkesan lebih kelampi aja Dan susah masuk-masuk ke bagian sininya Minyo Ya, seperti yang kalian tau juga mana ya yang Minyo pake belakangan ini The false is Push Up Angel dari Maybelline Dia kecil dan Minyo suka banget Dia kecil, Minyo bisa ke bulu mata bawahnya Minyo Minyo aplikasiin dan ke ujung-ujung corner And it's like small bit bristles So, ya Sekarang kita akan coba aja langsung untuk pengaplikasiannya I think I'm gonna zoom you guys in Sebelum kita menggunakan si maskaranya Minyo pengen ngekeriting bulu matanya Minyo Because I think I'm gonna try this out for like a while Bulu matanya udah Minyo keritingin Okay, let's try this Interesting Pertama-tama yang harus Minyo bilang dari pengaplikasian pertama ini adalah dia Formulanya itu cair ya dan kayak terkesan basah Dan pada saat pengaplikasian Bulu matanya Minyo itu tidak terkesan clumpy That is important Dan Minyo akan pake di bulu mata bawahnya Minyo, okay Bulu matanya Minyo masih agak terkesan basah ya Karena of course kita baru mengaplikasikan And now Minyo akan nunjukin ke kalian Gak pake Dan pake Gak pake Dan masalahnya Minyo dengan maskara-maskara pada umumnya maskara manapun adalah Kalau misalnya Minyo menggunakan maskara yang emang terkesan lebih liquidy gitu ya daripada yang lain Bulu mata yang udah Minyo keriting tadi itu dia langsung tertidur Dan untuk kasus maskara Bad Girl Bank yang ini itu masih sama gitu ya Menurut Minyo tadi bulu matanya Minyo tuh agak naik Sekarang itu gini Then let it dry Minyo akan coba pake di sebelah sininya Alright Minyo udah ngekriting bulu matanya Minyo yang ini kita liat ya tuh Dia udah agak naik ya Kalian bisa liat sendiri Ini sebelum Minyo pakein maskara Ada bulu-bulu yang naik Walaupun emang gak signifikan banyaknya Tapi keliatan agak naik And let's just see now Minyo bisa bilang Maskara ini hitam sekali And I really like it Dan memang bikin Bulu matanya Minyo terkesan lebih bervolume Okay that is great Karena itu adalah klaimnya mereka gitu kan Klaim pertamanya mereka Bahwa maskara ini khusus untuk memberikan volume gitu ya Bukan untuk curling atau apa Walaupun memang ada beberapa klaim yang kayak dari studinya mereka gitu loh Tapi klaim pertama Volumizing Let's see it that way Yes it is Gue yakin di dalam sini tuh ada fiber-fiber yang Makanya yang aeroparticle itu kan kayak semacam fiber I think So ya Dia memberikan kesan lebih panjang Terkesan agak spidery lash ya Boleh Nah ya kita pisah-pisahin clubnya Oke much better Ini adalah bulu matanya setelah satu coat pemberian maskara Karena dia turun makanya Minyo harus dongak gini Ini supaya kalian bisa ngeliat bahwa memang dia menebalkan gitu loh So it's going to look weird but this is how it looks like when I see like when you see from below Karena bulu matanya Minyo laju Oke Kita akan reapply lagi Apakah dia memberikan perbedaan apakah tidak Oke The claim is quite correct Jadi kayak kalau masalah clumps No clumps but like it makes my lashes stick to each other I can say so Nih kalian bisa liat apa yang Minyo maksudkan I hope you can see that Alright There you go Nah Dan setelah di layer ini adalah penggunaan layer kedua Dan ini penggunaan layer pertama Oke ini satu layer Ini dua layer Kalian bisa tulis di comment box sekarang juga Apa yang kalian liat dan kalian perhatikan dari percobaan kita sekarang ini Go right now Leave me a comment What you think of this mascara Oke Nah sekarang Minyo akan tunjukkan ke kalian In close up Ini adalah dua kali pengaplikasian Jadi ini adalah pengaplikasian Bad Girl Bank Mascara Dua lapis Gitu ya Let's check back the facts Memang betul dia Bikin volume Lebih Lifted No Minyo gak bisa melihat bahwa Dia ngebikin bulu mata Minyo naik Tapi betul sekali Dia bikin bulu matanya Minyo terkesan lebih panjang Gitu ya Dari pas Minyo dongak tadi Nah Untuk brushnya sendiri Minyo suka 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 banget Kalian bisa liat pada saat Minyo pengaplikasian barusan Minyo bisa masuk ke dalam Bagian yang kayak dalam-dalam sini Bagian mata sipitnya Minyo Gitu ya Yang kayak kecil itu Yang terkecilnya I can totally work On that area Nah Ini udah kering banget Kalian bisa liat sendiri Minyo pake Dari kelingking minyo yang bersih ini And Ya There we go There we go Nah sekarang Kita akan tes Smudge proofnya dulu Apakah dia smudge proof Apakah tidak Apakah dia flake free Apakah dia Tidak flake free Setelah kita ngerap sedikit Oke 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 See See anything right here No Because Yes It is Smudge proof Oke I can see that Dia juga gak ada Setelah dirub gitu Gak ada flake Yang keluar Which is good But I like it Because it's like According to the claim Oke Nah sekarang Minyo juga akan mencoba Tes Apakah dia water resistant Apakah tidak Disini Minyo punya Mac Prep and Prime Oke Minyo akan semprotin aja Apakah dia Water resistant Apakah tidak Oke Ini bukan dia gak bilang Waterproof Oke Which is Kalau misalnya Waterproof Dia itu Kalau misalnya Kena air Terus Digosek gitu Dia pasti bakalan hilang Tapi kalau water resistant Kalau kena air aja Apakah dia hilang Apakah dia tidak Nah Kita akan buktikan sekarang Oke Ini Mac Prep and Prime Itu kan air ya Kayak Yaudah lah Sekalian aja Kita nge-set mukanya kita Ya kan Oh iya Oh iya Oh iya Oh god I see a black tears Ladies and gentlemen It's not really that Bad looking Or what not Kayak I look weird But yeah Yeah Nah Okay i can see A lot of smudging Over here right now Right here right now Karena memang Ya i don't know About the water resistant I don't feel like It is water resistant Because It's not Apparently It's not really Water resistant Karena aku bisa ngeliat Like a lot of smudging And Ya Dan liat aja Bagian atas sini Oke Minya akan ngezoom in Sekali lagi Kalian bisa liat Di atas sini Like there's Like a lot of Mascara particles And stuff Dan di bawah sini Juga Yeah About the water resistant It's It's Quite It's just not quite there yet Oke Alright 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 Minya udah ngebersihin Mukanya Minya And yeah Finally It is time For What is up with this Bad girl bang Mascara Oke Pertama-tama Minya suka Bahwa Produk yang Volumizing Dan juga Dia hitam Sekali Dan bikin Bulu matanya Minya terkesan Lebih panjang Tapi Kekurangannya Adalah Dia tidak Water resistant Dan dia bikin Bulu matanya Minya Layu So So Ya Itu adalah The tea About What is Bad girl bang Mascara Kalau misalnya kalian Memang mencari Apa ya High end mascara Yang Dia Membikin Bulu matanya Kalian gendut Dan hitam Oke Kalian bisa beli Ini Tapi kalau misalnya Mascara yang Waterproof Untuk dipakai Kayak seharian Banget-banget Untuk kayak ke kampus Yang kayak gitu-gitu I don't think This is for you Karena Ya kalian lihat sendiri Gitu ya Kalau misalnya Kalian berkeringat It won't go well With your eye area Oke Gitu Karena kalian bisa Lihat sendiri Smudgingnya Seperti apa Barusan Menurut Minya itu Tapi untuk Kayak mascara Yang dipakai Pada saat kalian Mau pergi ke kondangan Yang emang hitam banget Gitu ya Kalau misalnya Kalian lagi gak pengen Pake bulu mata palsu Dan bulu matanya Kalian sudah lentik This might be the answer So if it's a slam Or a damn Minya bisa bilang Ini Almost damn Oke Almost damn Karena apa Minya suka banget Dipake ini Di bagian bulu mata Bawahnya Minya Because You guys see It's just looking So amazing And dramatic Oke Dan dia memang Ringan Minya bisa bilang Dia gak annoying Oke Dan hitam Dan melebatkan Eh melebatkan Menebalkan Oke Tapi sayangnya Tidak waterproof So Minya bilangnya Almost Oke Dia gak You know It's just A little smudgy-smudgy Over there Gitu ya Kayak It's just not Water resistant Even gitu loh Not waterproof Gapapa Karena emang gak ditulis But like It's just Not water resistant Because It's just I don't even rub My eye Oke Dia cuman kena air Doang Gitu So Ya It's just Sayang Hanya disayangkan Bagian situnya aja Sekian buat review Dari mascara Bad girl bank Kali ini Oke Sekali lagi Minyo pengen penasaran Banget Pengen tau Pendapatnya kalian Tentang mascara ini Tulis di komen Inbox Di bawah Dan satu lagi guys Karena Minyo pengen Bikin Bagus gak Si Nyo ini Tetap Ada Disini Setiap minggunya Kayaknya Minyo pengen banget Buat Bikin seri ini Itu Nambahin hari Oke Biasanya kan beauty Selasa Nah Bagus gak si Nyo Buat emang khusus Buat review Minyo pengen bikin spesial Harinya sendiri Gitu ya Dan story time Of course Tenang aja Tiap hari Jumat Ada Oke Jangan-jangan khawatir Cuman Minyo pengen Nambahin aja Gitu So Buat Merealisasikan Mimpinya Minyo Supaya kayak Bagus gak si Nyo ini Tetap ada Ya Tulis di komen Box di bawah Kalian pengen Minyo Review tentang Produk apa Apa yang misalnya Kalian ingin tahu Sejujur-jujurnya Tentang produk itu Gitu ya Kalau misalnya memang Kalian penasaran banget Dan emang banyak Requestnya I will try to get it I will buy it And I will test it out Just for you guys Gitu Jadi Let's just make this happen Shall we Oke So That is it for now Thank you so much For watching My video If you like this kind of video Hit the thumbs up And also subscribe To my channel And don't forget To also follow me On another social media Under at Minyatiga3 Alright Then I'll see you guys later Bye Mwah 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 Mwah